Pada tanggal 30 Desember 1947, jet tempur MiG-15 rancangan Mikoyan Gurevik untuk pertama kalinya terbang ke angkasa. Ia adalah pesawat tempur yang kecil, lincah, dan cepat. Dengan sayap menyapu yang digunakan, membuatnya menjadi pesawat tempur mungil yang sangat tangguh. Selama perang Korea, MiG-15 banyak terlibat dalam pertempuran dan membuat kekhawatiran pilot Amerika dan sekutunya termasuk armada bomber B-29 Super Fortress. MiG-15 adalah salah satu jet tempur paling sukses secara operasional di pertengahan abad ke-20 yang hanya bisa ditandingi oleh F-86 Sabre Amerika. Pesawat ini juga merupakan salah satu jet tempur paling produktif pada periode pasca perang dengan produksi lebih dari 13.000 unit. Sebelum lahirnya MiG-15, pesawat tempur turbojet pertama yang dikembangkan oleh Mikoyan Gurevik adalah MiG-9 yang dibangun tepat setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Saat itu, MiG-9 menggunakan mesin BMW 003 dari Jerman yang direkayasa ulang. Namun desainnya dianggap merepotkan dan mempunyai masalah mesin yang kurang bertenaga. Karena saat itu, Jerman memang tidak dapat mengembangkan mesin turbojet dengan daya dorong yang besar. Di sisi lain, Inggris justru berhasil membuat mesin yang lebih bertenaga lewat Rolls-Royce Nene. Menteri penerbangan Soviet Mikhail Kronichev dan perancang pesawat Yakovlev lalu menyarankan agar Joseph Stalin membeli mesin buatan Inggris itu untuk dikembangkan lebih lanjut. Awalnya, Stalin ragu jika Inggris bakal menyetujui pembelian itu, namun ia akhirnya memberikan persetujuan dengan mengirimkan perwakilannya. Tak disangka, ternyata pemerintah Inggris bersedia untuk memberikan informasi teknis dan lisensi untuk memproduksi Rolls-Royce Nene sebagai Klimov RD-45. Untuk memanfaatkan mesin baru tersebut, Mikhail Kurevich diminta untuk membangun dua pesawat prototipe yang digunakan sebagai pesawat pencegat siang hari yang memiliki kecepatan tertinggi 1000 km per jam dan jarak tempuh 1200 km. Pada akhir Perang Dunia II, Soviet menyita banyak aset industri pesawat terbang Jerman Dengan teknologi yang didapat itu, sehingga Mikhail Kurevich dapat mempelajari rancangan, prototipe, dan dokumen yang dimiliki Jerman selama Perang Dunia II. Akhirnya, dipilihlah desain yang memiliki sayap menyapu sebesar 35 derajat. Analis mencatat bahwa konfigurasi ini sangat mirip dengan FWTA-183 milik Nazi Jerman yang tertangkap oleh sekutu. Sedangkan, Soviet juga berhasil mendapatkan beberapa teknologinya. Sehingga tidak heran, jika MiG-15 memiliki kemiripan dengan F-86 Saber Amerika. Bahkan untuk mencegah kebingungan jika keduanya bertemu di udara, Amerika melukis pesawat mereka dengan garis terang untuk membedakannya dengan MiG-15. Penerbangan pertama MiG-15 terjadi pada tanggal 30 Desember 1947, sekitar dua bulan setelah F-86 Saber Amerika pertama kali terbang, dan menunjukkan kinerja yang luar biasa, dengan mampu terbang hingga kecepatan 1.042 km per jam pada ketinggian 3.000 meter. Akhirnya, Desen MiG-15 disetujui untuk diproduksi massal, dan pesawat produksi pertama terbang pada tanggal 31 Desember 1948. Setahun setelahnya, ia mulai bergabung dengan Angkatan Udara Soviet, dan kemudian diberi julukan sebagai Vakot oleh NATO. Selain digunakan oleh Soviet, pada awal tahun 1950-an, ratusan MiG-15 juga dikirim ke Cina, di mana pesawat ini dinamakan sebagai J-2. Soviet juga mengirimkan hampir seribu insinyur dan para ahli ke Cina untuk membantu pabrik pesawat Shenyang guna membuat varian pesawat latih MiG-15 UTI, atau yang disebut J-J-2 oleh Cina. Ketika pecahnya Perang Korea pada tanggal 25 Juni 1950, Angkatan Udara Korea Utara saat itu masih dilengkapi dengan pesawat tempur paling-paling buatan Soviet era Perang Dunia Kedua, yang kalah unggul jika dibandingkan pesawat-pesawat dari Barat. Tetapi, setelah MiG-15 diperkenalkan ke dalam teater perang, Korea Utara mampu membalikkan keadaan. Namun tak lama kemudian, Amerika meluncurkan F-86 Sabre sehingga dapat meredam ketangguhan MiG-15. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh MiG-15, Amerika pun berkeinginan untuk mendapatkan pesawat itu dalam kondisi utuh untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut. Amerika lalu meluncurkan sebuah operasi bernama Operasi Mullah, yang menawarkan kepada pilot manapun yang dapat membawakan MiG-15 secara utuh, akan diberikan suaka politik dan hadiah sebesar 100 ribu USD. Franciszek Jareki, seorang pilot Angkatan Udara Polandia, akhirnya tergoda dan menerbangkan MiG-15 pada tanggal 5 Maret 1953 ke Pulau Braunholm, Denmark. Pihak Amerika lalu dipanggil ke lapangan terbang itu oleh otoritas Denmark dan memeriksa pesawat secara menyeluruh. Namun, untuk mengikuti peraturan internasional, Denmark kemudian mengembalikan pesawat tersebut melalui kapal ke Polandia beberapa minggu kemudian. Mengikuti jejak Jareki, empat pilot MiG-15 Polandia juga ikut membelot, di mana tiga dari empat pilot berhasil mendarat di Denmark, sementara satu pilot mendarat di Swedia. Seorang pilot Korea Utara juga ikut membelot pada tanggal 21 September 1953. Namun setelah mendarat, ia mengaku tidak mengetahui jika ada hadiah sebesar 100 ribu USD dari Amerika. MiG-15 itu lantas diperiksa dengan cermat dan diuji coba oleh beberapa pilot, termasuk oleh pilot kawakan Juk Yeager. Dan pesawat tersebut kini dipadang di Museum Nasional Angkatan Udara Amerika Serikat dekat Dayton, Ohio. Setelah perang Korea berakhir, komunis Tiongkok mengalihkan perhatiannya di Taiwan. MiG-15 mereka pun diturunkan di selat Taiwan melawan Angkatan Udara Taiwan. Amerika yang telah memberikan dukungan kepada nasionalis Taiwan lalu memulai mengirimkan F-86 Saber. Dan sekali lagi, kedua pesawat tersebut harus berseteru dalam peremputan ideologi. Selain Cina dan Korea Utara, Mesir juga membeli dua skuadron MiG-15 dan MiG-17 pada tahun 1955 dari Cekoslovakia dengan dukungan dari Uni Soviet. Dengan pecahnya konflik Suez pada bulan Oktober 1956, empat skuadron Angkatan Udara Mesir yang juga dilengkapi dengan MiG-15 ikut diterjunkan. Tetapi, pesawat-pesawat tempur Inggris dan Perancis kemudian memulai melakukan pemboman di pangkalan udara Mesir dan menghancurkan setidaknya 8 MiG-15 dan puluhan pesawat Mesir lainnya. Otomatis, Mesir kehilangan keunggulan udaranya. Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia yang saat itu memiliki hubungan baik dengan Uni Soviet juga membeli pesawat varian MiG-15 Ut dari Cekoslovakia. Pesawat dengan dua tempat duduk ini banyak dipakai sebagai pesawat jet latih lanjut Auri. Bagi Indonesia sendiri, pembelian jet latih ini jadi pilihan tepat karena digunakan untuk mencetak para pilot yang akan menerbangkan keluarga penempur rancangan MiG, yakni MiG-17, MiG-19, dan MiG-21. Dengan begitu, konversi kadet penempur lebih cepat karena semua pesawat dikembangkan oleh satu biru desain. Pasca pemberontakan G-30 SPKI, pasokan suku cadang untuk pesawat buatan Blok Timur mulai terhenti, sehingga MiG-15 milik Auri pun terkena imbasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.